hai semuanya kembali lagi bersama saya di channel lastriasi tungkir teman-teman hari ini saya akan membuat roti yang sedang viral di jagad youtube instagram dan sosmed lainnya yaitu adalah wool roll bread oke bagaimana cara membuatnya teman-teman mari kita saksikan sampai akhir ya jangan kemana-mana untuk bahannya ada 300 gram tepung terigu protein tinggi kemudian 50 gram meses coklat ada 80 mili susu cair hangat 100 mili whipped cream 1 butir telur 3 gram ragi instan 5 gram garam kemudian 30 gram gula pasir langkah pertamanya saya mau campurkan ragi instan ke dalam susu hangat kemudian aduk dan diamkan kurang lebih 5-7 menit sampai ada buih yang terbentuk yang menandakan raginya masih aktif ya setelah 7 menit kemudian siapkan tepung terigu tambahkan garam tambahkan garam gula pasir kemudian aduk sebentar sampai rata tambahkan whip cream cair telur kemudian ragi instan tadi ya kemudian kocok dengan kecepatan sedang saya menggunakan mixer manual ya teman-teman mixer adonannya sampai benar-benar kalis saya mixer selama kurang lebih 10-15 menit nah seperti ini ya teman-teman adonannya sudah kalis kemudian keluarkan kemudian simpan lagi dan kita tutup dengan kain bersih kita tunggu selama 1 jam setelah 1 jam kita buka dan ukurannya sudah mengembang 2 kali lipat kemudian keluarkan adonannya dan disini sebelumnya saya akan timbang terlebih dahulu supaya memudahkan karena adonan ini nantinya akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar setelah saya timbang berat adonan ini adalah 550 gram yang artinya setiap bagiannya saya akan timbang dengan berat 110 gram setelah selesai kita timbang kemudian kita pipihkan dan kita bulatkan kembali seperti ini nantinya kita akan simpan lagi ini selama 15 menit setelah 15 menit adonannya sudah mulai mengembang kemudian kita gilas tipis memanjang seperti ini kemudian setengah bagian saya akan iris-iris atau potong seperti ini ya teman-teman kemudian kemudian tuangkan meses di tengah seperti ini dan lipat ujung kanan dan kiri supaya nanti coklatnya tidak meluber kemudian gulung ke arah depan maaf ya teman-teman kalau disini saya menggulungnya masih kurang rapih setelah digulung kemudian masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan mentega atau margarin kemudian diolesi dengan kertas roti dan kelesi lagi dengan sedikit margarin supaya nanti permukaannya tidak lengket ya kemudian susun gulungan roti tadi nah ini kita ulangi sampai selesai ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini yang terakhir dan sudah selesai ya teman-teman kemudian adonan ini saya akan istirahatkan kembali selama satu jam sampai adonannya benar-benar mengembang saya akan diamkan dan tutup dengan menggunakan plastik wrap seperti ini nah kita bisa lihat teman-teman adonannya sudah mengembang ya kemudian kita buka plastiknya dia sudah mengembang seperti ini kemudian saya akan olesi permukaan rotinya ini dengan menggunakan susu cair oles tipis saja ya teman-teman nah ini dia siap untuk dipanggang ya teman-teman sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 15 menit dan saya akan panggang rotinya dengan suhu 170 derajat celcius dengan waktu 20 menit sampai matang ya teman-teman nah ini dia wool roll breadnya sudah selesai ya teman-teman kita bisa olesi permukanya dengan mentega supaya permukanya lebih kinclong ya kita oles tipis saja walaupun bentuknya masih jauh dari ekspektasi ya teman-teman tapi rasanya ini oke banget loh dan wajib dicoba Wow 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 saya akan coba sobek rotinya kita bisa lihat teman-teman seratnya begitu lembut ya cocok nih buat ngeteh pagi-pagi ataupun sore hari sekian video dari saya hari ini ya teman-teman semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa yang belum subscribe tolong di tekan tombol subscribenya kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai jumpa di video berikutnya ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati